kalau ada macem-macem juga laporin ya saya akan gigit juga saya tidak mau ya dengan intrik-intrik sebelumnya dimana ada aset PSSI dikelola pribadi Oh men semata saya berkaca-kaca ketiga mengetahui hal ini men kalau kalian melihat hal seperti ini bikin saya terharut hai teman-teman semua bagaimana kabar kalian saya berharap kalian semua sehat-sehat selalu ya dan ya beberapa hari terakhir ini lagi viral tentang Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI memecat 43 karyawan PSSI ada apa kerangan kos bisa setengah itu Pak Erick Thohir melakukan kira-kira kronologinya seperti apa langsung saja kita reaction videonya teman-teman semua Wah geng ada kabar mengejutkan datang dari PSSI menjelang timnas Indonesia dijamu oleh Arab Saudi pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026 mengutip dari surat kabar suara.com otorita tertinggi sepak pula Indonesia atau PSSI mendadak memecat puluhan karyawan termasuklah head of media PSSI Eko Mawanto yang ikut menjadi pegawai yang di PHK divisi media PSSI memiliki tugas dan peranan mengakomodasi semua hal yang berhubungan dengan media terkait peliputan berbagai agenda federasi termasuk timnas tak hanya Eko Mawanto bahkan semua anggota divisi media dan teknik PSSI kabarnya juga dipejat sedangkan menurut ketua umum PSSI Erick Thohir mengatakan jika hal tersebut dilakukan sebagai bentuk bersih-bersih serta menjalankan amanah dari masyarakat Indonesia dan berkomitmen untuk melakukan pembangunan sepak bola yang bersih dan berprestasi haripun menegaskan jika langkah yang dilakukan tersebut bukan sebagai bentuk arugansi sosak yang juga menjabat sebagai menteri BUMN itu menyebut jika PSSI telah mendatangkan perusahaan SDM untuk melakukan assessment atau pengumpulan data jadi yang melaku tidak ingin ada oknum yang mendulang untuk kepentingan pribadi di PSSI menurutnya jiri payah membangun timnas kemudian liga yang ada di Indonesia ini saatnya untuk memperbaiki jantung sepak bola itu sendiri yaitu PSSI dia juga menghimbau kepada seluruh masyarakat sepak bola dan seluruh stakeholder sepak bola untuk berubah ke arah yang lebih baik bersih-bersih karyawan di PSSI waktu saya terpilih menjadi ketua umum waktu itu saya ingat sekali langsung saya sampaikan saya ingin ya karena ini amanah dari masyarakat Indonesia dan juga dari stakeholder sepak bola saya bilang saya punya komitmen sebagai ketua ya melakukan pembangunan sepak bola yang bersih dan berprestasi Alhamdulillah ketika di tahun pertama kita fokus kita naik sama bersih-bersih tim nasional kita rubah pola pikirnya kita perbaikin hasilnya baik sama oke teman-teman saya tahu kalian masih penasaran untuk pengejaran Pak Eric Toir ya nah disini saya tentu akan mendukung 100% untuk Pak Eric Toir melakukan bersih-bersih di tubuhnya PSSI kalau ada umum yang ketahuan curang atau ketahuan menyelewen untuk membuat sepak bola tim nas Indonesia itu merosot boom sigat Pak Bapak mendapatkan mandat dari masyarakat Indonesia karena sesungguhnya kami sebagai masyarakat Indonesia itu udah gerah melihat perkembangan sepak bola Indonesia itu menyedihkan tapi syukur Tuhan mengiring Pak Eric Toir yang punya pengalaman di dunia sepak bola Bapak mau dengan ikhlas menjadi ketua PSSI kita lihat bahwa dalam kurung waktu dua tahun terakhir ini sepak bola Indonesia dua tahun terakhir atau ya dua tahun terakhir ini perkembangan sepak bola Indonesia itu perkembangannya jauh lebih baik kita bisa menikmati sebagai masyarakat Indonesia itu puas dan bangga dan satu kata yang saya suka dari Pak Eric Toir adalah merubah mindset pemain mindset orang-orang yang ada di kubu PSSI untuk memikirkan bagaimana sepak bola Indonesia itu maju ke depannya itu sebuah langkah yang sangat luar biasa sekali dan kami 100% mendukungnya bagaimana tanggapan teman-teman semua saya yakin kalian semua akan mendukung hal yang sama iya Tov tahun berikutnya kita juga bersih-bersih Liga Liga 1 kita udah bersih-bersih wow tidak ada lagi match fixing kalau ada ya kita gigit udah pasti sampai kita bisa sampaikan juga Liga 2 kalau ada macam-macam juga laporin ya saya akan gigit juga ya sama iya 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 betul itu betul sekali Bapak berusaha memperbaiki bersama Pak Sekjen bersama semua ekspo yang mendukung program bersih-bersih saya bahwa tidak mungkin suka ini PSSI tidak dikelola dengan transparan dan baik kita bisa lihat iya itu yang kami inginkan selama ini Pak dalam melepas tim-tim yang ada di PSSI ini bukan sebuah bentuk arogansi tetapi kita sudah membawa yang namanya perusahaan HR yang terkenal namanya untuk melakukan assessment assessment menginterview satu-satu ya satu-satu loh iya betul itu dan Pak Sekjen sendiri sudah bertemu seluruh pegawai mulai besok saya juga akan bertemu berkelompok ada badan tim nasional ada keuangan dan macam-macam karena kembali saya tidak mau ya dengan intrik-intrik sebelumnya dimana ada aset PSSI dikelola pribadi gak boleh kena kan kena kan ini ke arah lebih baik karena seluruh masyarakat sepak bola seluruh stakeholder sepak bola ingin tadi sama ketika memberikan amanah kepada saya ingin sepak bolanya ini bersih dan berprestasi lantas apa yang sebenarnya terkena kan nah teman-teman semua saya tahu kalian sebagai pecinta sepak bola apalagi apalagi melihat sepak bola Indonesia memiliki pemimpin seperti Pak Erick Tuhir men ini yang kita inginkan selama ini oh ini yang kita inginkan karena kalau tidak ada pemimpin yang berani pangkas membangkas hoknung-hoknung nakal sampai ke pampur tidak akan bisa teman-teman saya berani garansi itu tapi kita lihat bahwa Pak Erick Tuhir dengan cemerlan pem memberikan kontribusinya untuk bangsa Indonesia melalui sepak bola Indonesia setelah menjabat jadi ketua PSSI saya tahu bahwa beliau memiliki pengalaman yang tidak bisa diragukan lagi pergi berani Eropa sempat memiliki satu klub ternama seperti Inter Milan itu sangat luar biasa sekali dan saya yakin sekali apa yang dilakukan oleh Pak Erick Tuhir ini akan mendapatkan persetujuan 100% dari masyarakat Indonesia kalau yang tidak setuju komen saya yakin kalian akan diserahkan habis-habisan buat teman-teman yang mendukung langkah ini jangan lupa komen sebarkan video ini biar oknum-oknum yang selama ini nakal yang menginginkan sepak bola Indonesia itu merosot kita sikat sama-sama tugas kita sebagai masyarakat Indonesia memberikan mandat yang penuh buat Pak Erick Tuhir dan timnya untuk berlakukan bersih-bersih di kubuhnya PSSI karena kita pengen bahwa sepak bola Indonesia itu bisa menjadi suatu laga yang bisa kita nikmati bersama-sama kita tidak pengen ada permainan curang di belakang kita tidak pengen kayak dijuluki sepak bola atau liga kita sebagai liga Tarkam itu kita tidak pengen kita pengen kualitas sepak bola Indonesia kita dilihat di kancah internasional karena kita tidak tahu promosi itu datang dari siapa saja dengan kualitas sepak bola kita bagus lebih transparan dan juga keamanan kita terjamin siapa tahu 5 tahun 10 tahun lagi tidak bisa menjadi tuan rumah piala dunia kita tidak tahu kan yang perlu kita lakukan adalah bersih bersih itu yang saya pengen selama ini wah saya senang sekali bahagia sekali teman-teman kita lanjut jadi sehingga memecat karyawan yang di bidang teknik dan media mencapai 43 orang menurut anggota komite eksekutif atau EXO PSSI alias Indulingga dia menjelaskan bahwa PSSI sedang melakukan transformasi besar dalam sepak bola Indonesia transformasi ini tidak hanya dilakukan di luar tetapi juga mencangkup perubahan dalam organisasi PSSI itu sendiri termasuk meminta konsultan untuk memberikan panduan tentang bagaimana PSSI harus bergerak ke depan mereka juga menetapkan kriteria-kriteria yang diperlukan untuk kesiapan organisasi ini menuju Indonesia Mas 2045 waktu saya kerja itu pernah dibuat seperti ini ini bagus sekali ini teman-teman ini bagus sekali tes penting ini bagus supaya juga mengungkapkan beberapa kasus penyelewangan yang terjadi di dalam organisasi PSSI salah satu contohnya yaitu kasus seorang karyawan yang bertanggung jawab atas dokumentasi digital karyawan tersebut membuat akun pribadi dan memanfaatkan aset digital PSSI untuk kepentingan pribadi termasuk menjual akun-akun tersebut foto-foto milik PSSI juga digunakan itu yang tidak boleh tanpa memberikan kredit kepada PSSI melainkan kepada individu tersebut ketika masalah ini dilaporkan ke pemimpin terkait tidak ada tanggapan pemberhentian yang diambil meskipun sudah jelas merupakan pelanggaran pidana penyelewangan juga terjadi di pengolahan akun media sosial PSSI contohnya akun youtube PSSI yang sekarang ketika PSSI mengambil alih dan merapikan organisasi ini serta memasukkan adsense ke rekening resmi PSSI malah akun tersebut sudah tidak aktif lagi gimana geng? dulu banyak sekali kegiatan yang menghasilkan adsense di akun kanal youtube tersebut tetapi setelah diambil alih oleh PSSI sekarang mereka sudah tidak mau mengurusnya lagi dan kita lakukan hari ini ini belum merupakan kemenangan ini bukan kemenangan ini bukan kemenangan saya benar-benar piadab nih hukum-hukum seperti ini jadi kemenangan bersama yaitu apa membangun yang namanya sepak bola bersih dan prestasi nah itu dia geng update terbaru perkembangan sepak bola dari dalam negeri bagaimana menurut kalian apakah kalian setuju dengan langkah yang diambil oleh PSSI tulis pendapat kalian di kolom komentar sangat setuju tentunya kita semua berharap langkah ini membawa perubahan positif bagi sepak bola Indonesia terima kasih sudah menonton sampai jumpa di next video dadah weda nah teman-teman tentu saja saya sangat setuju saya yakin kalian semua sangat setuju dengan langkah Pak Erick Thohir melakukan perombakan besar-besaran bersih-bersih itu saya sangat tunjuk sekali karena jujur ya kita itu sebagai masyarakat Indonesia dan pecinta sepak bola itu kadang sangat miris melihat kayak aduh kapan ya sepak bola kita itu kualitasnya itu bagus dan kita melihat bahwa komitmen Pak Erick Thohir mau membenahi sepak bola Indonesia jantungnya PSSI PSSI sebagai jantung sepak bola Indonesia dan juga Liga Indonesia itu dipenahi itu sebuah men mata saya berkaca-kaca ketika mengetahui hal ini men kalian aduh kalau kalian nyesep men melihat hal seperti ini bikin saya terharup kita berharap ya kedepannya itu ini spontanitas ya karena teman-teman kalau kalian menonton Liga Indonesia dari kalian masih kecil misalnya masih kecil ketika sore-sore menonton Liga Indonesia itu sebuah hiburan yang sangat bagus sekali tapi kita juga di sisi lain sedih karena kualitas sepak bola negara kita itu menurun ternyata ada oknum yang bermain di belakang ternyata ada oknum yang barat mereka sengaja menahan perkembangan sepak bola Indonesia salah satunya adalah ketika Pak Eric Tuhir melakukan bersih-bersih dan contohnya penghasilan dari access-nya PSSI seharusnya kan masuk ke rekeningnya PSSI itu digunakan untuk mengoptimalkan dimnas kita antar kinerja PSSI dan juga itu kan bisa dipakai untuk banyak hal tapi ketika diambil alih malah sosial atau media sosial atau sosial medianya PSSI dimnas kita itu tidak terurus dari sini kita bisa tahu bahwa mereka lah pengambat selama ini untuk perkembangan sepak bola kita itu lebih maju wah terima kasih sekali lagi buat Pak Eric Tuhir yang telah mewakili seluruh masyarakat Indonesia pecinta sepak bola Indonesia untuk melakukan bersih-bersih kami mendukung 100% buat Bapak Eric Tuhir untuk melakukan bersih-bersih seterusnya karena kami rindu sepak bola Indonesia itu jangan dirusak dengan hukum-hukum seperti itu bila perlu sikap ada hukum yang bila perlu hukum yang diberikan supaya ganjarannya itu jelas oke teman-teman semua itu saja peace di channel ini setiap tahunnya itu kita selalu menolong ratusan anak untuk mendapatkan sepatu dan tas sekolah perlengkapan sekolah kenapa kami mau melakukan itu karena itu berawal dari kami semua pernah ditolong dan kami mau pengen kembalikan itu ke komunitas yang ada generasi yang ada supaya mereka juga bisa merasakan kebaikan dari kita semua fokus kami hanya di bagian pendidikan dan buat teman-teman yang mau berkontribusi untuk menolong anak-anak NTT yang kurang beruntung teman-teman bisa berkontribusi melalui link kita bisa yang sudah ada disitu bantu Angela dan 1500 anak yatim di NTT tahun ini kita sudah menolong kurang lebih 300 orang anak dan kita pengen kalau bisa di tahun ini sebelum kita akhir tahun ini kita bisa menolong sekitar 500an anak lagi nah untuk informasi kalian bisa DM di Instagram saya atau kalian juga bisa lewat nomor WhatsApp tim yang sudah ada kalian bisa tanya informasi kegiatannya seperti apa cara membantunya seperti apa itu sudah ada semua terima kasih